Masih ingat video ini? Atau yang ini? Terbaru, kasus pemenuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Institusi Kepolisian Republik Indonesia selalu tak lepas dari sorotan bercitra buruk, lengkap dengan kekerasan. Bukan hanya keluarga yang berurusan dengan hukum, tapi juga di internal mereka. 4 tahun terakhir, laporan resmi menyebut rata-rata 5.000 anggota Polri melakukan pelanggaran saban tahun. Kasusnya beragam, dari soal pelanggaran disiplin, kode etik profesi, hingga pidana. Data pembanding lain dari Kontras menyebut 1.300an kekerasan yang melibatkan polisi terhadap warga antara 2020 hingga Juni 2022. Lebih dari sepertiganya menggunakan senjata api. Ada lebih dari seribu orang yang mengalami luka-luka dan 72 orang tewas. Publik dapat dengan mudah menyebutkan berbagi kasus polisi dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih. Dalam merespon protes dan demonstrasi besar selama 4 tahun terakhir. Termasuk kasus-kasus penembakan di tempat. Seperti kasus tewasnya dua mahasiswa kendari, Randi dan Yusuf akhir 2019. Dan jelas, karena itu kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yusuf ini semakin menguatkan. Betapa bermasalahnya kultur kekerasan di organisasi Polri.